Lari, Baudat. Kita belum kuat pada yang ngejar, Baudat. Lari, Pak. Hai, guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Dan di video kali ini, guys, kita akan melanjutkan lagi Roblox Survival episode yang ketiga, guys. Episode sebelumnya kita udah membangun rumah pertama kita dan ada ayam-ayam pertama kita juga. Dan ada kandang ayam pertama kita dan ada hutan pertama kita, hutan buatan, guys, ya. Dan di sini ada... Oke, Pandu Gaming lupa namanya apa. Inilah tempat kerajinan gitu, tempat crafting-crafting. Dan di sini Pandu Gaming udah membuka kapak batu, nih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada bagnya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Like sampai 10.000 like lebih agar Pandu Gaming melanjutkan episode Roblox Survival ini, guys, ya. Karena masih banyak hal yang belum Pandu Gaming explore, nih. Oke, guys, episode sebelumnya, kan, bajunya Pandu Gaming bolong-bolong. Pandu Gaming udah beli baju baru, nih. Dan Pandu Gaming juga udah cukur karena ada jenggot-jenggot yang mengganggu, gitu, kan. Kalian jangan bilang Pandu Gaming durhakan gak beliin baju Paunat. Paunat sendiri yang gak mau, guys, gak mau ganti baju. Kata Paunat, bajunya penuh dengan kenangan. Dan ngomong-ngomong, untuk membuka crafting-crafting yang lainnya, ternyata kita harus menyelesaikan misi-misinya gitu, guys, ya. Dan di sini Pandu Gaming udah lumayan paham. Jadi kita akan coba lihat dulu di area kemampuan. Nah, di sini. Nah, di bagian Oga Boga ini, kalau kita ingin mendapatkan contoh PX, guys, ya. Kita harus crafting-crafting terus sampai ini ada levelnya, gitu. Tuh, kan ini Oga Boga-nya Pandu Gaming level 2. Nah, nanti kalau kita crafting-crafting terus, levelnya akan naik. Dan saat level 3, nanti akan kebuka kapak batu, guys. Dan di sini juga yang udah kebuka adalah balok kayu. Dan di sini juga ada tongkat air atau water can Pandu Gaming. Gak tau ini dapetnya di mana. Apakah kita bisa beli di toko atau di mana. Nanti kita akan coba cari, guys, ya. Dan di episode kali ini kita akan coba explore Goa, guys, ya. Karena Goa-nya itu ada level-levelnya, guys. Level paling atas level 1. Dan sampai di bawah, guys, ya. Kalau nggak salah, paling bawahnya level 5. Dan banyak monster-monsternya juga, ya. Bersiap, Pak Unat. Tapi sebelum itu, Pandu Gaming akan bertani dulu, nih, Pak. Pandu Gaming udah buat cangkul lumayan banyak, nih, Pak. Di mana, tapi ya. Oh, di sini kayaknya. Nah, ini dia cangkulnya Pandu Gaming. Pandu Gaming akan berikan kepada Pak Unat agar Pak Unat membantu Pandu Gaming, guys, ya. Tuh, ambil Pak Unat cangkulnya, Pak. Nah, ini lagi satu. Dan sekarang saatnya kita mencangkul-cangkul. Pandu, memanen aja, ya, Pak Unat, ya. Jangan sampai Pandu Gaming membuat tempat menanamnya, Pak. Soalnya Pandu Gaming bakal mengatur nanti. Kita akan coba cangkul lagi. Pandu, coba ambil potato-potatonya, Pak. Kumpulin, Pak Unat, ya. Nah, di sini kita akan coba cangkul lagi. Boom. Dan dapat potato, guys. Dan minggir dulu, Pak Unat, ya. Dan sekarang kita akan membuat area pertaniannya di sebelah sini aja, guys, ya. Jadi nggak akan ke sebelah-sebelah sana lagi. Kita akan coba cangkul dulu. Cangkul dulu sebelah sini. Cangkul lagi, cangkul lagi, cangkul lagi. Sampai selesai. Nah, Pandu Gaming udah membuat area menanamnya. Sekarang saatnya kita menanam. Sebelum kita meninggalkan pulau ini untuk berpetualang, guys, ya. Kita akan coba tanam-tanam kentang. Jangan lupa disiram. Apaan dan lagunya. Dan akhirnya udah selesai. Ayo, Pak Unat. Sekarang kita akan pergi. Kayaknya kita harus menebang kayu dulu, deh, Pak. Nah, kayu-kayu kita yang ada di sini, kita akan coba tebang, guys, ya. Sayang banget. Padahal keren sih menurut Pandu Gaming. Tapi kita akan tebang. Karena kita membutuhkan semua kayu-kayu ini, guys. Kita akan tebang semuanya. Selamat tinggal pohon-pohonku. Dan ngomong-ngomong, ini ada musim-musimnya gitu, guys, ya. Dan kalau kalian lihat, daunnya rontok-rontok. Karena sekarang ini adalah musim gugur. Nah, ada di sebelah sini. Ini jatuh 5 TH tahun. Pandu Gaming nggak tahu juga artinya apa. Pokoknya artinya musim gugur aja deh Pandu Gaming tahunya, guys. Dan sedikit lagi misi kita akan selesai, nih, guys. Kira-kira kita akan mendapatkan apa, ya? Ini dia. Naik level. Ya, nggak dapat apa-apa rupanya. Hanya saja mungkin saja kita semakin kuat dalam hal menebang kayu gitu, guys, ya. Ya, Pandu Gaming sampai lupa pohon pertamanya Pandu Gaming ketebang, Pak. Pohon pertamanya Pandu Gaming ini nggak usah ditebang lagi, Pak. Nanti awas saja, nih, Pak. Soalnya banyak kenangannya. Pandu Gaming rencananya nggak bakal ditebang. Pohon pertamanya Pandu Gaming. Pandu Gaming tebang yang ini, Pak. Soalnya kapaknya Pandu Gaming udah hancur. Dan sekarang saatnya kita menanam pohon kembali minggir ayam. Pandu Gaming akan menanam-menanam pohon di sini. Oke, semuanya udah tertanam. Pandu Gaming minta kayunya, Pak. Soalnya Pandu Gaming mau crafting-crafting, nih. Untuk mendapatkan pickaxe batu, guys. Ya, kita butuh batu, Kocak. Tapi kayaknya Pandu Gaming punya batu, deh. Batu, batu, batu. Mungkin di kotak ini. Nah, ini dia. 42 batu. Dan sekarang kita crafting lagi. Kita lihat dulu dikit lagi. Ini akan menjadi level 3. Dan kita akan... Bentar, loh, guys. Pandu Gaming dapat apa, nih? Pandu Gaming mendapatkan makanan ayam. Nah, kalau kita beri makan ayamnya, nanti mereka bisa bertelur, Pak. Gimana caranya? Kerajinan, Kak, atau di Oga Boga ini, guys? Oh, bukan, ya? Oh, mungkin ada di toko. Nanti kita akan coba cek tokonya terlebih dahulu, guys, ya. Ayo dikit lagi level 3. Nah, akhirnya level 3. Dan pickaxe udah terbuka, Pak Unat. Pickaxe batu ini pasti lebih kuat tentunya, ya. Sekarang saatnya kita membuat pickaxe yang sangat banyak. Karena kita akan berpetualang, guys. Kita akan menghabiskan semua kayu dan batu kita untuk membuat pickaxe dulu, ya. Dan di sini tasnya Pandu Gaming udah penuh. Pak Unat ambil ini, Pak. Pak Unat ambil 3. Dan Pandu Gaming juga akan buat 3, kayaknya, guys. Oh, masih cukup. Masih bisa banyak kita buat, nih, Pak. Kita akan coba buat lagi pickaxe-nya. Nah, sepertinya udah banyak banget. Dan sekarang kita akan disimpan batunya. Dan selanjutnya kita akan menyimpan barang-barang yang kita tidak perlukan, guys, ya. Batu dan kayu. Kalau kentang ini kita akan jual. Dan di sini juga Pandu Gaming udah mendapatkan satu keterampilan baru. Keterampilan baru. Kita akan membuka apa, ya? Oh, pedang ini, kayaknya, guys. Agar kita lebih kuat, nih. Oh, ini serangan bonus 50%. Lumayan. Dan di sini Mr. Stone ngomong Yul Netubin, bla-bla-bla-bla-bla. Satu, open setting, control, bla-bla-bla-bla. Oh, ada combat-nya, guys. Di bagian pengaturan, control. Oke, ini, guys. Pandu Gaming kurang paham. Ntar aja, deh. Pandu Gaming soalnya nggak apa. Nanti Pandu Gaming pelajari di off-air aja, ya. Dan Pandu Gaming di sini lupa. Pandu Gaming membutuhkan pedang juga, guys, ya. Ngomong-ngomong di area kemampuan. Pedang besi, pedang besi. Oh, ini dia, guys. Pedang besinya. Wow, jauh banget. Kita harus menyelesaikan misi-misi ini. Lalu kita membuat pandai besi. Lalu menyelesaikan misi-misi ini untuk mendapatkan pedang level 4. Ya ampun, jauh banget. Kalau gitu, kita akan mulai perjalanan kita, va. Let's go. Kita akan pergi ke kota. Oke, guys. Kita udah sampai di kota. Pertama, kita akan pergi ke toko dulu. Oh, beneran, Paunet. Udah ada alat penyiram, nih, va. Lebih cepat nanti kita bisa bertaninya, guys, ya. Oke, kita akan coba jual kentang kita. Oh, harganya mahal banget. Yang pertama dapat 1.500. Dan yang kedua dapat 900, guys, ya. Dan selanjutnya kita akan coba pergi ke Abang Koboy ini. Dan di sini ada makanan ayam, guys. Harganya 100 koin. Ini sekali pakai atau bisa beberapa kali gitu. Dan harga telur, waduh, mahal juga, guys, ya. Jadi kita membutuhkan makanan ini untuk mendapatkan telur ayam. Dan ngomong-ngomong sebelum kita pergi ke goa, sepertinya kita akan pergi ke hutan dulu, Paunet, ya. Karena kita membutuhkan pedang kayu untuk melawan para monster-monsternya. Dan ngomong-ngomong di hutan ini juga bukan hanya ada hutan satu. Bentar dulu. Di sini ada yang mau melawan, guys. Ini kau rasakan nih. Ini goi kau, ya. Bayangkan ada hutan yang lainnya. Nah, di sini ada teleportasinya ladang tanah liat. Kita akan pergi ke hutan ladang tanah liat. Oke, kita udah sampai, Paunet. Dan sekarang kita akan melawan monster-monsternya. Ini adalah monster orang-orang yang sawah yang hidup, guys, ya. Mereka lompat-lompat udah kayak jalan langkung aja, ya. Sini, kali. Iya, iya. Rasakan ini. Hmm, meninggoy. Dan kita mendapatkan apa tadi, guys? Oh, kita dapat pupuk rupanya, ya. Tapi di sini tujuan kita kan untuk mencari batang kayu, Pak. Bukan untuk melawan monsternya, sih. Tapi kita akan coba-coba untuk mengalahkan semuanya. Bentar dulu, Paunet. Sini, Paunet. Di sini ada seseorang. Ada timi. Hey, apa yang terjadi kepadamu, kawan? Apakah dia tersesat? Mungkin kita harus membantunya kali, Pak. Ayo, Paunet. Kita akan melawan monsternya. Sini, kan. Berani-beraninya kalian melawan anak kecil. Oh, rasakan ini. Ayo, Paunet. Bantu pandu gaming, kocak. Oh, Paunet lagi melawan monsternya, guys, ya. Nah, kita berhasil mengalahkan dua monster. Hai, timi. Apa yang terjadi kepadamu? Hai. Dia ngomong kepada kita. Oke, cuma hai doang. Apa yang terjadi, timi? Sepertinya dia udah gila, Pak. Karena dia ditinggal di sini sendirian. Oh, jangan-jangan dia makan ini lagi, Pak. Makan sebuah beri beracun. Dia cuma bilang hai doang, guys, ya. Dan di sini juga kita bisa pergi persimpangan. Ayo, Paunet. Kita akan pergi ke persimpangan. Uh, ada tempat yang baru, rupanya, Pak. Dan di sini ada rumah. Di sana ada rajanya, guys, ya. Sabar dulu, Pak. Kita akan coba masuk dulu. Oh, my mom. Ternyata dunianya sangat luas, coy. Dan di sini ada seseorang. Ada ayam juga. Hai, ayam. Jangan dikentutin, Pak. Apa, Paunet? Pengen tidur? Jangan dulu, dong. Di sini ada Petani Joe. Hai, Petani Joe. Hai. Cuma hai doang, gitu, guys. Jangan-jangan dia adalah ayahnya Timmy lagi. Oh, bisa duduk, Paunet, ya. Wah, keren. Paunet ini akan beli furniture-furniture juga nanti, kayaknya, Pak. Ayo, Paunet, kita akan coba melawan bosnya. Dan ngomong-ngomong kalau kita meninggoy. Apakah barang-barang kita akan hilang. Dan di sini Paunet ini tadi dapat target, ya. Dan sepertinya nggak berguna, Paunet ini akan buang-buang, deh. Seperti kerang dan pupuk ini. Padahal pupuk ini penting banget. Tapi untuk sekarang kita tidak membutuhkannya. Kayaknya kita akan coba langsung melawan bosnya. Jadi yang ada di atas sana, guys, dia menggunakan makota gitu. Apa, Paunet? Tungguin Paunet. Iya, Paunet. Paunet katanya lelah, guys, ya. Mau minum dulu nggak, Pak? Katanya Paunet, nggak. Paunet pengen melawan bosnya sekarang juga. Let's go, Paunet. Iya. Kita akan melawan bosnya. Wow. Dia bisa mengeluarkan kekuatan lari, Paunet. Jangan sampai kalah. Hampir saja kita meninggoy. Tunggu respondaranya. Oh, my mom. Dia menyerang menggunakan apa tuh, guys? Sepertinya kita membutuhkannya panah. Ada panah nggak ya senjatanya? Oh, rasakan ini. Iya. Oh, my mom. Meninggoy. Tidak. Barang-barang kita, Pa. Barang-barang kita hilang semuanya, guys. Tiap bayangkan. Kita akan pergi ke sana untuk mengambil barang-barangnya. Semoga aja sih masih bisa. Semoga aja barang-barangnya nggak hilang. Menyebalkan. Oke, guys. Kita udah sampai di sini lagi. Dan tiba-tiba aja darahnya Pada Gaming berkurang banyak. Karena tadi diserang sama monsternya bos. Permisi, bos, ya. Paunet udah sampai di atas sana, guys. Ya. Barang-barang kita hilang, Pa. Dan di sini menuju ke mana, guys? Oh, ternyata udah nggak ada. Paunet nggak usah dilawan, Pa. Bayinya, Pa. Kasian. Nanti bosnya bisa marah ya, Pa. Kita akan coba kembali aja ke kota utama. Dan kita akan coba mencari pon aja, guys, ya. Ya ampun. Barang-barangnya Pada Gaming udah habis semua nih. Kocak. Sebel banget. Oke. Kita akan coba mencari kayu di hutan yang pertama aja, guys. Soalnya hutan pertama ini cukup aman, coy. Hanya keong-keong biasa. Yang bisa kita bahas, Mihe. Kelihatan dia marah apa. Kau ingin melawan Pandu Gaming? Meninggoy kau. Pergi kau dari sini. Ayo, Pa. Nanti kumpulkan kayu yang banyak, Pa. Setelah itu kita akan pergi ke Goa, guys. Kumpulkan kayu. Permisi, kerang. Ya ampun. Nggak bisa dilihat di kita aja. Dia langsung marah. Pokoknya kalau marah itu ada tandanya gitu, guys. Meninggoy kau. Tebang kayu lagi. Iya. 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 Agar cepat globalisasi. Nggak agak bercanda, guys, ya. Dan sekarang kita akan hancurkan bagian bawah kayunya. Oke. Kita udah mendapatkan 33 kayu, guys. Udah lumayan banyak nih. Apalagi kalau udah digabungin sama miliknya Pak Unat juga, guys. Iya. Iya. Hancur. Dan kita mendapatkan biji kayu juga. Kita hancurkan lagi akarnya. Hancur. Yee. Berhasil. Dan sedikit lagi level pickaxe kita akan meningkat, guys, ya. Oke, akhirnya levelnya meningkat, guys. Pondikimin udah level sembilan. Kacau banget nih. Kerang. Ngajak berantem lho. Hmm. Resakan nih. Hmm. Makanya digangguin Pandu Gaming. Lagi asik-asik nebang digangguin, guys, ya. Oke. Sepertinya ini udah cukup banyak. Pak Unat, kita akan langsung pergi ke goa aja, Pak Unat. Ya. Let's go, Pak. Nah, Pondikimin dan Pak Unat udah berada di dalam goanya. Dan kita akan coba lihat dulu kepada Sir Douglas ini. Apakah ada misi yang baru? Greatest. Ya, udah nggak ada lagi. Kita akan langsung pergi aja ke area tambang yang di bagian bawah, guys, ya. Nah, itu dia pintu masuknya. Kita masuk ke bawah. Dan di sini juga semakin dalam goanya, or-ornya juga semakin bagus-bagus, guys, ya. Di sini udah ada or yang berwarna hitam. Ini apa ya? Kita akan coba dulu level pertambangan Anda terlalu rendah. Ya, kita belum bisa rupanya, Pak, untuk menghancurkan yang ini. Kita masih rendah level penambangannya. Jadi kita harus menambang yang batu-batu biasa dulu, Pak, ya. Kocak, iming, dah. Dan ngomong-ngomong level penambangan kita berapa, guys. Jadi di sini ada level penambangannya gitu, nggak ya? Kayaknya nggak ada, deh. Oh, jadi kita bisa menghancurkan batu yang ini, guys. Tapi level penambangan kita harus 5. Dan level penambangan kita rupanya baru 3, ya. Oke, Pandu Gaming akan speed up aja. Sampai level penambangannya Pandu Gaming level 5. Pandu Gaming skip aja sampai... Big X kita level 8, guys. Akhirnya kita udah bisa untuk menghancurkan koal ini. Ya, 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 ya. Langsung hancur. Dan di sini ada monster. Lawan dia, Pak, mending boy kau. Kalian bisa lihat kan, Big X kita sekarang benar-benar sangat kuat. Dan di sini juga Pandu Gaming memiliki sebuah misi. Yaitu untuk menghancurkan 8 koal. Atau mengumpulkan 8 koal, guys, ya. Ayo, Pak, bantu Pandu Gaming. Pak, awas, Pak. Jangan sampai encok, Pak Unet, ya. Bahaya, Pak. Di sini banyak monsternya. Nanti Pandu bisa digigit. Karena itulah monster keong, guys. Iya, iya. Oke, udah 5. Dan kita berhasil mengumpulkan 8. Apa yang terjadi? Kaget Pandu Gaming terlempar. Kita berhasil mengumpulkan 8 koal, guys, ya. Dan kita akan coba masuk ke goa level 3. Ya, ada apakah di sini? Oke, ini dia goa level 3-nya. Di sini or-ornya lebih banyak lagi, guys, ya. Dan di sini ada or emas. Padahal game bisa menghancurkannya. Ya, belum bisa, koal. Dan di sini ngomong-ngomong kemampunya Pandu Gaming. Udah mengunlock 1, guys, ya. Itu perapian. Jadi kita bisa memasak gitu, ya. Dan ternyata agar kita bisa menghancurkan or emas. Oh, bukan emas, guys, ya. Besi. Ini membutuhkannya Big X level 15. Oh, my mom. Itu bakal lama banget, guys, ya. Satu levelnya itu lama banget. Padahal membunuh monster apa tuh, Pak? Monsternya berbeda, guys, ya. Nah, yang ini baru or emas, guys. Tapi levelnya Big X kita kagak cukup. Ayo, Panat. Kita akan coba mencari monster. Oh, itu monster apa tuh, Panat? Ayo, Pak. Serang dia. Sini, kau. Iya, rasakan ini. Meninggoy, kau. Dan di sini ada goa level 4, guys, ya. Oke, Pandu Gaming udah sampai di sini, Pak. Dan di sana ada Raja Kerangnya, guys. Oh, my mom. Pandat coba lawan, ya, Panat. Kalau Panat meninggoy, nggak apa-apa? Jangan Pandu Gaming. Pandat, sini dulu barang-barangnya, Pak. Seperti kayu serakan kepada Pandu Gaming. Soalnya tadi, Pak. Pandat udah mengumpulkan kayu cukup banyak. Nah, banyak banget kayunya. Ayo, Pak. Pandat, hancurkan dia, Pak. Serang dia. Lawan. Wow. Besar banget keongnya. Lawan dia, Pak. Pandat. Dan dia bisa meranak, Pak. Pandat, lari, Pak. Lari sini aja, Pak. Udah, Pak. Cukup, Pak. Pandat malah jadi tumbahnya. Dan dia bisa menembakkan duri-duri gitu ya. Lari, 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 lari. Lari, Pak. Dan kita belum kuat, Pak. Dia ngejar, Pak. Pandat, lari, Pak. Kabur. Kabur, 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 kabur. Gimana cara baliknya? Gimana cara baliknya, Pak? Gak bisa, kocak. Langsung pencet kotak. Gak bisa juga. Gimana cara baliknya, Pak. Pandat, lari, Pak. Pak. Pandat, meninggoy. Tidak. Pandu Gaming, gimana cara pulangnya ini? Apakah lewat jalan ini? Gak bisa dong, guys. Gak bisa. Gimana cara pulangnya ini, kocak? Oh, Pandu Gaming kok melambat? Pandu Gaming kok jalannya melambat, guys? Apa yang terjadi? Ayo, Pandu Gaming bergerak, kocak. Kok lambat banget, Pandu Gaming? Ini kenapa, guys? Apakah Pandu Gaming kena racun dari keong itu? Aneh banget. Oke, guys. Pandu Gaming udah memutar-mutar. Dan gak tahu jalan keluarnya di mana. Kita akan coba reset karakter aja. Kalau gak... Ya, barang-barang kita hilang dong, kocak. Kita langsung respon kembali aja. Dan Pandu Gaming kayaknya akan masuk ke dalam lagi, guys, ya. Untuk mengambil barang-barang kita. Perasaan episode pertama, Pandu Gaming reset karakter. Itu barang-barangnya kagak hilang, coy. Nah, ini dia barang-barang kita, guys. Ternyata masih ada, masih aman. Di sini Pandu Gaming miningnya banyak banget. Batu yang Pandu Gaming dapatkan, guys, ya. Kalian lihat aja nih. Kalau hilang. Wah, Pandu Gaming bener-bener marah, sih. Dan kenapa kita balik ke sini lagi, kocak. Ini cara pulangnya gimana? Asli Pandu Gaming bingung banget. Kita langsung teleportasi. Apakah... Oh, bisa, guys. Oke, kita langsung teleportasi. Oh, Pandu Gaming paham. Kalau kita lagi diserang, kita gak bisa langsung teleportasi. Gitu aja, guys, ya. Setidaknya Pandu Gaming udah sampai di permukaan. Dan kita akan masuk ke dalam lagi untuk berbicara kepada Sir Douglas ini, guys, ya. No, 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 bla, 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 bla. Oke, dia ngomong apa. Terserah aja, guys, ya. Yang penting kita udah menyelesaikan misinya. Dan kita dapat apa tadi, guys? Kita akan coba lihat dulu. Kira-kira kita dapat apa. Jangan misi dulu, dong, kocak. Kita akan lihat di quest. Tidak diklaim. Pandu Gaming dapat apa tadi, guys? Apakah dapat uang atau dapat sesuatu, coy? Atau Pandu Gaming dapat keterampilan? Kayaknya gak ada juga, deh. Terus Pandu Gaming dapat apa tadi, guys? Apakah dapat kerajinan? Nah, ini dia, guys. Pandu Gaming udah bisa membuat perapian. Dan Pandu Gaming masih bingung tadi Pandu Gaming dapat apa, ya? Kalau kalian tahu, silahkan kalian komen di bawah aja. Ayo, Pandu, kita akan pergi ke permukaan. Oke, kita akan coba buat satu perapian, guys. Agar kita bisa masak nantinya. Dan selanjutnya Pandu Gaming akan coba beli makanan untuk ternak kita, guys, ya. Kita akan coba beli empat. Dan Pandu, tolong simpanin batunya Pandu Gaming ini dulu, Pak. Soalnya Pandu Gaming akan membeli sesuatu. Kalau gak salah, kita bisa beli furnitur-furnitur juga untuk rumah kita, guys, ya. Nah, ini dia areanya. Ayo, Pak Unat, kita masuk ke dalam. Disini kita bisa beli sofa. Ini sofanya empuk banget, nih. Tapi harganya mahal banget, guys. 7.500, yang ini 2.500. Dan kentang sofa. Oh, ini sofa, nih. Kayaknya kita akan belinya aja, deh, Pak. Tapi uangnya Pandu Gaming masih belum cukup juga. Kalau yang ini, coba aku. Kita coba. Dan harganya berapa, guys? Apakah kita bisa membelinya? Atau ada barang yang gak bisa dibeli juga? Dan sepertinya kita akan coba beli yang kecil-kecil aja, deh, Pak. Soalnya rumah kita juga akan kecil banget, gitu kan. Kita akan beli kursi ini aja. Satu. Lalu kursi ini juga satu untuk Pak Unat, guys, ya. Dan kata Pandu, Pandu akan membelikan ini untuk Pandu Gaming. Terima kasih, Pak. Ayo sini, Pak. Serahkan kepada Pandu Gaming. Nih, Pak Unat. Pandu Gaming tukarin dengan kayu yang tadi Pak Unat kumpulkan. Dan gimana cara ngambilnya, Pak? Ya, kagak bisa kayaknya, Pak. Ya, kita gak jadi dapat sofa, deh. Kalau gitu. Ayo, Pak Unat, balik, Pak. Oke, sekarang kita akan mulai menghias-menghias. Yang pertama, tempat masak kita. Kita taruh di sini. Dan kita bisa masak apa, nih? Di sini kita bisa memasak ayam, potato, pisau. Siapa yang mau makan pisau, gitu kan? Dan, oh, ternyata kita di sini harus menaruh kayu. Dan kita akan coba mengambil potato kita terlebih dahulu, guys, ya. Yang ada di sini. Karena Pandu Gaming udah menanamnya. Dan sekarang kita akan coba masak di sini. Oke, ini dia, guys. Harus sampai 100% dulu, ya. Nah, udah. Ini udah menjadi kentang yang masak. Apakah kita bisa memakannya? Kita coba dulu. Apa, Pak Unat? Mau, ya, Kak? Gak bisa rupanya, Pak. Gak bisa dimakan. Dan selanjutnya kita akan coba memberi makan ayam kita. Sini, ayam. Makan, makan, makan. Nyam, nyam, nyam. Apakah dia akan bertelur? Oke, gak juga, Pak Unat. Gimana caranya? Ayo, makan ayam. Nyam, 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 nyam. Bertelur, Kak Dia? Gak juga, kocak. Gimana cara dia agar bertelur, guys, ya? Dan di sini ada satu ayam lagi. Kita akan beri makan. Ayolah bertelur. Jangan menyianyikan makanan yang Pandu Gaming memberikan. Di sini ada satu ayam lagi, Pak. Kita akan memberi makan dia. Dia mengeluarkan love-love. Kita akan coba elus-elus. Mungkin aja abis dia elus-elus, dia akan mengeluarkan telur, guys, ya? Oke, gak juga, dong, Pak. Gimana caranya? Pandu Gaming bingung. Oke, kalau gitu mungkin ayamnya membutuhkan waktu untuk mengeluarkan telur-telurnya, guys, ya? Dan sekarang kita akan menyimpan kursi kita. Asli sempit banget tempat ini. Jangan kentut, dong, Pak. Kesel banget, Pandu Gaming. Oke, Pandu Gaming udah memasang kursinya. Dan ini dia. Kita bisa ngobrol-ngobrol, nih. Dan mungkin kita bisa memasang satu tempat tidur di sini, ya? Tapi kalau meja udah gak bisa lagi, nih, Pak. Pak Unat sih terlalu besar. Gak-gak bercanda, Pak Unat, ya? Dan ya, guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pak Unat memainkan game Roblox Survival. Siapa yang setuju? Kita akan lanjutkan lagi episode kali ini. Komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya, ya. Dan ya, guys. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax